dalam kondisi yang baik-baik saja kapasitor anda pun dalam kondisi yang baik-baik saja oke, sangat sabuda oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Andai Tatu bagaimana kabarnya, semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan dirisannya oleh Allah seperti biar hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya mengetes dinamo pencuci ya, mengetes dinamo pencuci secara langsung mesin cuci bagaimana caranya tunggu, tunggu, tunggu jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya silahkan teman-teman di perhatikan ini dua tabung ya mesin cuci sanyo dua tabung mengecek mesin cuci sanyo dua tabung bagaimana caranya silahkan teman-teman di perhatikan oke informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andai Tatum dimana ketika jadi google map Andretatum kita ngasih garansi hingga setengah tahun kategori kompor gas kategori magicom kategori setrikaan kita service secara gratis tanpa dibungut biaya bagaimana caranya untuk mengetes dinamo mesin cuci sanyo secara langsung silahkan teman-teman perhatikan pertama kali kalau anda ingin mengetes dinamo mesin cuci sanyo secara langsung poin pertama yang harus anda lakukan ini puternih ini bang ini puternih kanan harus senteng oke kanan harus senteng kemudian kiri juga harus senteng ya ini hukumnya wajib nah kanan harus senteng kiri juga harus senteng ya oke ini hukumnya wajib oke kanan menteng kiri anteng Kemudian poin kedua Anda harus pastikan tidak boleh satu pun ada kabel yang putus Tidak boleh satu pun ada kabel yang putus Anda harus pastikan tidak boleh satu pun ada kabel yang putus Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung seperti semula Sekarang saya langsung saja akan ajarkan Anda bagaimana caranya mengetest dinamo pencucinya ya Pencucinya saya langsung Pertama kali kita harus baca dulu Kita harus tahu dulu kabel yang dari dinamo Ini dinamo pencuci kelihatan gak apa-apa men Saya pakai jempol Saya pakai telunjuk Kelihat gak nih Jempol saya kelihatan ya teman-teman Ini namanya dinamo pencuci Dinamo pencuci keluar 3 kabel nih Nah ini Keluar 3 kabel Oke keluar 3 kabel Selanjutnya bagaimana Sandre Keluar 3 kabel ya Ini untuk Sanyo Untuk Sanyo dan Aqua Kemudian langkah selanjutnya apa Mas Sandre Ini ini kabel warna hitam ya Kabel warna hitam ini Anda bakar Anda bakar pakai korek nih kabel warna hitam Anda bakar bukan dipotong ya dibakar Nah Anda nanti ketemu akan Anda akan ketemu dengan tembaganya atau dagingnya nih Selanjutnya apa nih Kita siapkan kabel colokan bekas Ini adalah kabel colokan bekas Gak ada istimewanya di kabel ini ya Gak ada istimewanya di kabel ini Ini pangkal ini ujung Ujungnya keluar 2 ya Ujungnya ini keluar 2 Ujungnya ini kan ada 2 nih Satu ini Anda taruh disini nih Satu ini Anda taruh disini nih Di warna hitam yang dari mesin Seperti ini nih Oke seperti ini ya Di warna hitam yang dari mesin Bolak balik boleh gak mas Sandre Misalnya saya naruhnya yang ini Misalnya saya naruhnya yang ini Gak apa-apa ya Bolak balik juga tidak apa-apa Bebas ya Nih bolak balik juga gak apa-apa Oke bebas Selanjutnya apa Kita bakar kabel warna kuning Ya kuning 1 kuning 2 Bebas terseranda ya Kuning 1 boleh kuning 2 boleh Bebas terseranda Kita bakar kabel kuning 1 atau kuning 2 Bebas ya terseranda bebas Ini kita tinggal tempelkan ini ya Ini kita tinggal tempelkan Sisa dari colokan ini Lihat gak bang Sisa dari colokan ini kita tinggal tempelkan ke sini nih Ke kuning yang pertama atau kedua terseranda ya Oke seperti ini Selanjutnya kita colokin Nah Jangan ini Ini colokan aslinya ya Ini colokan aslinya ini colokan tambahan Atau colokan pengetesan Ini colokan aslinya diumpetin Seperti ini diumpetin ya Selanjutnya kita colokin Nah ini Pada saat kita colokin Nanti ada 2 kesimpulan Ya ada 2 kesimpulan Kalau dia berputar Oke kalau dia berputar Berarti dinamo anda dalam kondisi yang baik-baik saja Oke Tapi kalau barang saya dicolokin gak berputar Ada 2 kemungkinan Antara dinamo anda yang rusak Oke Antas ini lebih kelihatan bang Kalau gak berputar Ada 2 kemungkinan Antara dinamo anda yang rusak Atau barang ini nih Nah Barang ini yang rusak nih Namanya adalah Kapasitor Oke Perhatikan baik-baik saja Saya colokin 1, 2, 3, colok Sudah berputar ya Sudah berputar Sudah berputar Lalu bagaimana sampai Berarti benar Dinamo anda dalam kondisi yang bagus Dinamo anda dalam kondisi yang bagus Dinamo anda dalam kondisi yang sehat Oke Selanjutnya mas Andre Ini kan muternya kanan tadi nih Ya Pada saat dicolokin ini muternya ke sini nih Ya Pada saat dicolokin ini muternya ke sini Bagaimana caranya agar mengetes Pada saat muternya ke kiri ya Atau berlawan arah jarum jam Bagaimana untuk mengetes dinamonya Biar muternya ke kanan Atau searah jarum jam mas Andre Oke Anda tinggal bakar kabel sebelahnya nih Ini kan kuning pertama anda bakar tadi Ya Ini kuning pertama anda bakar-bakar tadi Sekarang kita bakar kuning kedua yang ini Ya Nih Nih Kuning kedua kita bakar Ini kita pindahkan ke kuning yang kedua Cabutkan di kuning pertama Kita pindahkan ke kuning kedua seperti ini Nah kita colokin Ya Dia mau muter kiri atau muter kanan Perhatikan baik-baik Satu Dua Tiga Colok Nah Putar bang ya Nah Tetap Oke Ini menandakan bahwa Dinamo anda dalam kondisi yang baik-baik saja Kapasitor anda pun dalam kondisi yang baik-baik saja Oke Sangat-satudah Lalu bagaimana Sande kalau misalnya saya colokin di colokan aslinya Yang ini mas Andre Saya colokin di colokan aslinya Ini dia ngegebuter Berarti positif Ada kabel yang putus nih Di area sini ya Terkait dengan bunyi krek-krek-krek Krek-krek-krek Tadi itu lahar ya Nanti saya akan terangkan di video selanjutnya Oke Sangat-sangat mudah Lahar ya Tunggu juga teman-teman Ini buat teman-teman semua Saya doakan agar semakin banyak ilmu Semakin banyak rejakinya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh